Kecelakaan menimpa mobil bak terbuka bermuatan sapi di jalur pantura batangan desa Wonerjo kecamatan Banyu Putih, Situ Bondo, Jawa Timur pada selasa sore. Sebuah truk yang diduga mengalami remblong, melaju kencang dari arah Surabaya hingga menabrak mobil pengangkut sapi yang ada di depannya. Truk kemudian menabrak pagar puskesmas Wonerjo. Mobil pengangkut sapi terguling dan sejumlah sapi kabur. Bahkan ada sapi yang lari ke dalam hutan baluran. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Namun sekor sapi mengalami patah kaki. Ada truk yang remblong, jadi nabrak muatan sapinya. Sapinya lari hingga membuat warga panik. Di kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebuah mobil box yang awalnya sedang terparkir dan ditinggal sopirnya buang air, tiba-tiba berjalan sendiri keseberang jalan. Ketika mobil box melaju ke arah jalan raya, sebuah bus angkutan penumpang melintas jalur tersebut. Bus tersebut tidak bisa menghindar hingga akhirnya bagian sisi kiri bus menyingkol bagian depan mobil box. Satu orang penumpang yang duduk di atap bus terjatuh dan terpental. Penumpang yang menjadi korban tersebut selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Peristiwa ini terjadi Rabu, 30 Desember 2020 lalu. Video seorang pengendara mobil nekat menerobos barikade di gerbang masuk pangkalan udara Iskandar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, tamai di perbincangan di media sosial. Barikade yang kokoh itu pun rusak ditabrak mobil. Tak hanya itu sepeda motor yang diduga milik anggota TNI juga harus mengalami kerusakan. Pengudi nekat melakukan hal ini karena diduga merupakan pelaku tabrak lari. Pengudi panik saat dikejar hingga ketika mencapai lanut Iskandar tetap nekat merobos barikade. Vaksin nekat yang terjadi pada hari minggu lalu ini dapat dihentikan. Ia ditangkap dan diamankan oleh prajurit TNI Angkatan Udara yang bertugas. Insiden tabrak lari ini mengakibatkan tiga orang korban mengalami luka ringan dan mendapat perawatan di rumah sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Tim Liputan, CNN Indonesia